Tampak sepi, hanya sedikit tanda-tanda kehidupan terlihat di sederat Israel Selatan pada hari Kamis 26 Oktober, sementara tampak kendaraan militer lalu lalang. Israel membombardir jalur Gaza ketika negara itu bersiap untuk melakukan invasi darat yang dikatakan bertujuan untuk memusnahkan kelompok militan Palestina Hamas ketika Rusia memperingatkan konflik tersebut dapat menyebar ke luar Timur Tengah. Di Gaza, pasukan kemanusiaan sangat sedikit karena negara-negara besar gagal menyepakati penghentian pertempuran untuk menyalurkan bantuan. Sementara warga menguburkan korban tewas di kuburan masal seiring dengan meningkatnya jumlah korban sipil. Sebagai indikasi bahwa Israel memperluas serangan ke Gaza yang dimulai pada akhir pekan, militer mengatakan pasukan dapat menyerang beberapa sasaran di daerah yang dikuasai oleh Hamas. Terima kasih.